Oke kita udah di nomor 41 ya, ini PR ya teman-teman Makasih yang udah banyak jawab nih Nah disini Kak Sugeng akan ralat dulu yang trik cepat yang inverse itu loh Jadi inverse itu kemarin ada yang komen ya teman-teman Fx misalnya Ax ditambah B per Cx ditambah D Maka F inverse X nya adalah Yang B sama C itu tetap B sama C tetap Nah tapi yang A sama D dia tuker tempat berubah tanda Jadi dia itu min Dx min Ax paham? Karena dia A nya positif D nya positif jadi negatif Oke kita langsung praktekan disini G inverse P itu sama dengan 4 Kita cari inverse nya dulu Berarti dia plus 5 Sama X nya kan tetap Nah min 3 ini pindah 2 juga pindah Jadi positif ya 3 nya Udah ada plus 2 nya jadi negatif Selesai Nah karena dia nilainya P berarti kita ganti jadi P semua 3P ditambah 5 Ya sebenarnya langsung aja deh 4 dikali P minus 2 Berarti 3P ditambah 5 sama dengan 4P dikurangi 8 P nya adalah 3 Oke A Kita lanjut nomor 42 Nah bagaimana dengan soal yang kayak gini teman-teman silahkan di cek Gampang ya Berarti 3 akar X pangkat 4 Jadi 3 pangkat 4 itu berapa teman-teman 3 pangkat 3 aja 27 Berarti 3 pangkat 4 itu 81 81 akar ya Kalau akar dipangkatin 4 Itu jadi pangkat 2 ya Karena gini Kalau misalnya bingung Akar itu disini ada pangkat 2 Nggak kelihatan Berarti disini 4 dibagi 2 Yaitu 2 gitu ya Berarti disini 9 X pangkat 2 Ditambah 18 Berarti disini 81 X pangkat 2 dikurangi 9 X pangkat 2 sama dengan 18 81 dikurangi 9 adalah 72 ya 72 X kuadrat sama dengan 18 Berarti X kuadrat sama dengan 18 per 72 Dibagi 18 1 per 4 ya 1 per 4 teman-teman ya Berarti disini X nya adalah Plus minus akar dari 1 per 4 Yaitu Setengah Ya Jadi setengah itu kan sebetulnya 0,5 ya Yang B Karena disini nggak ada minus ya Tapi jawabannya harusnya plus minus Oke lanjut 43 Oke teman-teman bisa nggak mengerjakan soal kayak gini nih Diketahui bilangan asli nih Memenuhi kondisi bahwa kuadrat dari bilangan itu Jika dikurangi dengan 2 kali bilangan tersebut Nilainya sama dengan bilangan itu sendiri Waduh Ini lumayan ngejebak sih Berarti kan disini Diketahui bilangan asli ya Aslinya itu kita anggap kotak Ya kan Kalau dia dikuadratin Ya kan Nah kuadrat kan Kuadrat dari bilangan itu Jika dikurangi ya Dengan 2 kali bilangan itu Berarti 2 kali kotak Itu sama dengan bilangan itu sendiri Kotak Ya kan Nah berapa bilangan itu Berarti disini kita anggap Kotak kuadrat min 2 kotak Dikurangi kotak Sama dengan 0 Berarti kotak kuadrat min Berapa 3 kotak ya Sama dengan 0 Berarti kotaknya keluarin 1 Jadi kotak dikurangi 3 Sama dengan 0 Maka kotak Sama dengan 0 Atau kotak Min 3 Sama dengan 0 Jadi kotaknya adalah 3 Nah dari 3 dan 0 Yang ada cuma 3 Berarti jawabannya adalah B Oke Kita lanjut 44 teman-teman ya Oke 44 diketahui fungsi FG GX nya itu ini Jika G in G aksen ya Ini aksen Berarti X aksennya 1 nya 12 Maka F aksen 4 Gimana Nah ini UTBK 2021 nih UTBK 2021 Muncul soal kayak gini teman-teman Nah gampang sekali teman-teman Disini ada GX ya Sama dengan F2X pangka 3 Ditambah 2 Nah coba kita Turunin ya Kita turunin Turunin Masing-masing kita turunin Kiri turunin Kanan turunin Karena disini kan Ditanyakannya turunin semua Cudiganya kesana ya Maka disini G aksen X Oke Nah bagaimana untuk Menurunkan Soal yang ada F di dalam F Ini kan fungsi Di dalam fungsi Ada fungsi Gitu Kamu turunin aja Yang paling luarnya Jadi F aksen 2X pangkat 3 Ditambah 2 Nah kamu turunin juga Yang di dalamnya Berarti 6X pangkat 2 Selesai Nah kita harus curiga Yang ditanyakan F4 Dan kita punya F1 nih G1 maksudnya Berarti kita anggap X nya 1 Ini coba-coba sih Boleh aja 0 Boleh aja 2 Gitu ya Kenapa kasugang 1 Karena disini ada G1 Gitu ya Berarti disini G aksen 1 Sama dengan F aksen Berarti 2 Kali 1 pangkat 3 Ditambah 2 Dikali 6 kali 1 Pangkat 2 G aksen 1 12 Nah ini kan ternyata 1 pangkat 3 kan 1 Kali 2 2 tambah 2 4 Oh ternyata F aksen 4 Dikali 6 Maka F aksen 4 Itu adalah 12 bagi 6 Yaitu 2 Ya Jadi B Gitu Oke Terakhir teman-teman ya Nah oke Kalau ada soal kayak gini Gimana nih Jika ini AB nya bilangan bulat Maka A tambah B nya berapa Oke Nah kita coba curiganya itu Kita kali sekawan ya Jadi akar 2 Dikurangi akar 3 Per Akar 2 Ditambah akar 3 Kita kali sekawanin Sekawan itu yang bawah ya Kalau yang bawahnya positif Dia jadi negatif Oke Nah gitu ya Oke Disini itu akan sama dengan A ditambah B akar 6 Kita harus sama dengankan ya Oke Yang atas Yang bawah dulu sih Enak Yang bawah itu tinggal Dikwadratin aja nih Jadi 2 3 Jadi 3 Gitu aja Kurang Kalau ini harus 1-1 Ya berarti 2 Min Min akar 6 ya Langsung aja Karena Akar 2 kali akar 3 itu akar 6 Min Akar 6 juga Kemudian Dikurangi 3 Eh plus ya Berarti disini A ditambah B akar 6 Berarti disini 5 Min 2 akar 6 Per Negatif 1 A Tambah B akar 6 Berarti negatifnya Keatasin Jadi positif 2 akar 6 Sama dengan A Tambah B akar 6 Nah Formasinya sama Negatif 5 Sama dengan A 2 Sama dengan B Maka A tambah B nya adalah A nya adalah Negatif 5 B nya adalah 2 Jawabannya Negatif 3 Selesai E Oke Nah Silahkan teman-teman kerjakan Nomor 4 46 Buat PR Dan tulis hasilnya Di kolom komentar Terima kasih Sampai ketemu Di video selanjutnya Silahkan teman-teman